Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Benua, kembali ke hadapan Anda. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan secara resmi membuka Festival Anak Soleh Indonesia tingkat kecamatan Landasan Ulin yang diikuti ratusan santri. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan secara resmi membuka kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI ke-11 tingkat kecamatan Landasan Ulin yang diikuti oleh ratusan santri dari berbagai TPA. Kegiatan FASI ke-11 ini dibuka oleh Pawaita Aruf yang diikuti ratusan santri dan santriwati dari berbagai taman pendidikan Al-Quran. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, pembinaan terhadap Al-Quran harus dilakukan sejak dini karena mampu mendidik karakter anak menjadi seorang yang berahlakul karimah. Pemerintah kota terus mensupport, bekerjasama dengan BKPRMI, dengan kelurahan, dan kemudian kehadiran kami di sini juga bagian support itu. Tadi kami juga memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana bahwa kita sebagai generasi Banjarbaru itu selain beriman dan bertakwa, tadi pertanyaan kami mengarah ke sana. Punya keimanan dan ketakwaan, religius juga harus cinta dan... Sementara itu, Ketua Panitia Plaksana, Khoi Rudin berharap kepada para orang tua untuk tidak bosan mendorong anaknya agar mengikuti kegiatan non-formal yang berguna pada pendidikan karakter anak yang agamis. Harapan saya kepada orang tua Wali Santri agar tidak bosan-bosannya terus-menerus untuk mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan dan walaupun non-formal ke TKTPA di seluruh kota Banjarbaru agar cita-cita dan keinginan daripada guru-guru, ustadz-ustadzah di sekota Banjarbaru bisa mencapai. Selain itu, Darmawan Jaya Setiawan juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para Santri dengan membagikan hadiah bagi Santri yang bisa menjawab pertanyaan tentang keagamaan dan pendidikan nasionalisme. Rizmana Banjar TV Sementara itu, Fasih ke-11 memperlombakan belasan cabang lomba. Selain itu, Panitia juga menyiapkan piagam penghargaan dan memberikan tropi pada para juara. Ratusan Santri dan Santriwati begitu bersemangat saat tampil di depan dewan juri dan penonton dalam mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia atau Fasih ke-11 Tingkat Kecamatan Ladasan Ulin. Seperti yang disampaikan wakil dari TKA, TPA Babur Rahman Maisha, ia sebelumnya sudah latihan cukup lama, meyakini bisa meraih juara meski ia mengaku gugup sebelum tampil. Hal sama juga disampaikan Muhammad Noval Fadillah yang optimis mampu memenangi lomba ceramah. Kegiatan Fasih ke-11 ini memperlombakan sejumlah lomba yang perebutkan piagam penghargaan serta tropi juara, mulai dari juara 1 hingga harapan ketiga. Rizmana Banjar TV